Halo guys welcome to my channel kembali dengan saya Rekanya di alternative channel channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita oke dan di video kali ini saya ada sebuah paket ini sebuah jaket ya kenapa saya bikin video disamping pengen membandingkan dengan kualitas yang terdahulu ya di sini ada untuk ketentuannya sebenarnya sini adalah cek dulu baru bayar ya kemudian di sini namun saya pakai yang kedua ya Arab periksa kelengkapan barang dengan video ketika paket Anda dibuka komplain harus jembat komplain harus menyertakan video untuk unboxing serta komplain dua kali setelah barang oke kita coba cek nih dari melpan melpan company ini nama tokonya melpan company atau melpan bali ya di kota dan pasar tadi digangguin bocil ya ini di kota dan pasar ya tepatnya udah sering sih belanja cuma kita penasaran dengan kualitas barangnya di tahun 2024 ya kemarin sempet beli baju kaos yang dimana kaosnya sih bagus ya kualitas kainnya bagus cuma ukurannya sedikit aneh lehernya ceking dan besarnya itu aneh ya tapi dari segi kualitas memang bagus ya ya seperti biasa ini kosong pertanyaan kita dapat stiker tentunya dari dari melpan kemudian melpan juga semua melpan ya untuk stikernya seperti biasa juga dapat tas belanja Oke tas belanja ini sebenarnya melpan itu merek apa sih kok ada tulisan dan apa nih Cina Jepang Korea nggak tahu ya kemudian kita unboxing jaketnya mudah-mudahan kualitasnya masih oke sama dengan yang dulu kalau di melpan itu desainnya itu simple-simple nggak pernah robot ya seperti ini desainnya di depannya simple baju ya ada tulisan melpan dan dibelakangnya ini dulu udah pernah kita beli dengan model yang ini juga udah kuning sekarang enggak tahu ini makin tipis apa gimana sih Hai kayak makin tipis kalau yang dulu saya tebel ini Hai ya enggak se-tebal dulu kayaknya ya tapi masih lumayan lah kalau ini semakin tipis kita saatnya kita beralih dari ke merek lainnya tapi enggak terlalu tipis banget ya Hai masih lumayan tebal Hai yoke lah di harga 240.000 Hai kayaknya memang makin tipis blue makin tipis kayaknya ya enggak sama seperti dulu lagi oke ya kalau mau disandingkan dengan yang dulu mungkin bisa ya ini punya saya yang dulu udah kuning ini dalamnya entah beda apa gimana kayak gini dalamnya yang dulu sekarang gini ya hai 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 dari jaritannya juga berbeda sekarang Hai ya jenis obrasannya berbeda Hai yang sama ini dari kualitas apa namanya ada slatingnya mungkin sesama Hai nah disini kalau dulu modelnya gini ya sekarang mengecil tebel memang terasa ya makin tipis ya makin tipis ya makin tipis mana itu sini ya yang terasa Hai lebih tipis dari yang dulu yang dulu tuh terasa banget tebelnya Hai hmm tebel ini tipis banget nih tipis kemudian dari kualitas apa yang bisa kita bedakan lagi nih kualitas sablonnya mungkin ya entah ini cacat produk apa gimana untuk kualitas produknya ini bersih ya yang lama itu bersih yang ini agak apa namanya melubar melubar gitu tulisannya ya kemudian dari segi apalagi bisa kita sama bandingkan dari bawah sini dari karetnya yang di bawah karetnya hampir sama Hai enggak tahu ya mungkin dari produk apanya yang berbeda kalau supliernya atau gimana memang menurunkan ya terasa banget ya selalu dulu tebel banget bagian top topi nya juga ini tebel banget dulu sekarang jadi tipis ini oke untuk gambar belakangnya yang punya saya terasa berat ya terasa berat sekarang ini ringan ringan sekali bahkan kainnya ini saya curiga curiga kainnya sama seperti kain-kain yang 100 ribuan ya oke lah gak apa-apa karena sudah beli juga oke teman-teman itu sudah kita bandingkan untuk kualitas bahannya seperti apa saya rasa ini memang kualitasnya turun ya dari dengan yang terdahulu dari segi jaritanya juga sudah berbeda ya sudah turun ya kualitasnya dari ketebalan kain juga udah menurun banget enggak seperti dulu ini memang kentara banget jadi enggak punya ciri khas jadinya oke teman-teman sebetulnya cuma itu yang saya share di video kali ini semoga video ini bermanfaat jika tidak suka dan diselagika tidak suka oke tapi merah ini memang sudah dikenal bagus sih dari dulu mudah-mudahan bisa diperbaiki untuk produk-produk selanjutnya ayo ayo Terima kasih.